Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebuah kisah dari SID Underscore Safta Sabara Sabara adalah pemuda desa yang merantau Dan bekerja di kota Bandung Parasnya yang rupawan Membuatnya banyak disukai para gadis Baik di desa dan di kota Ada Muti, gadis kota yang agresif Ada juga Iva, gadis desa sebelah yang kalem Semenjak pertengkaran dengan Muti di sebuah kafe Bara mengalami gangguan berupa mimpi buruk Dan seringkali merasa ketinggihan Ia takkan bisa tidur bila sudah terbangun pukul 1 dini hari Hingga subuh datang Merasa ada yang tak beres Bara meminta bantuan pada kakaknya Untuk menghilangkan gangguan ini Dan mencari tahu siapa yang mengirimkan gangguan tersebut Bara pun diajak sang kakak Untuk menemui seseorang ahli Yang dipanggil Kang Aji Dari sinilah Bara melakukan ritual-ritual Untuk menolak gangguan yang datang Serta untuk menolak gadis yang sedang melakukan pelet padanya Bara tak tahu bahwa ritual yang dilakukannya Akan berdambak besar bagi keluarga Ada kehilangan yang harus ia tanggung Ada penyesalan yang akan terus senantiasa Membayangi hidupnya Itulah prolog dari ritual penolak jodoh Yang dikulis oleh SID Underscore Sabta Teman-teman juga bisa follow akun beliau ya Dan melihat karya-karya beliau di akun whatpadnya Dan nanti linknya dari deskripsi ya Silahkan kunjungi Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini Saya doa dulu ya Ini dia selengkapnya Ritual penolak jodoh Paranormal atau Dukun Masih adakah eksistensi mereka saat ini? Dimana kemajuan teknologi informasi yang pesat Segala apa yang ingin diketahui manusia Bisa tinggal cari di mesin pencari bernama Google Atau yang lainnya Namun Masalah peliknya hati karena cinta dan nafsu Apakah bisa diselesaikan oleh pengetahuan mesin pencari tersebut? Karena jawabannya tidak bagi sebagian manusia Maka disinilah seorang gadis Duduk berhadapan dengan seorang wanita paruh baya Yang memakai jilbab warna merah bata Yang hanya sebatas leher Tak ketinggalan dengan sebatang rokok di tangan kanan Wanita tersebut yang sesekali disesapnya Rumah Dukun tersebut tak seperti penggambaran rumah Dukun dalam cerita-cerita horror Yang dilihat gadis itu di film yang pernah ditontonnya Misalnya Rumah berdinding bambu dengan hiasan mistis kepala binatang Keris dan bau kemenyan Rumah Dukun tersebut jauh dari kesan hal mistis Rumah minimalis yang rapi Ada dua kamar yang berhadapan Ruang tamu dan ruang TV Dan ruangan tersebut berdekatan Hanya tersekat oleh sebuah sofa duduk Sang Dukun wanita tersebut Menatap sang gadis dihadapannya dengan teliti Dari kepala hingga kaki Membuat sang gadis menunduk merasa takut Wajahmu kurang percaya neng Puk Seru wanita tersebut dengan sarkas Gadis itu Hanya melundukkan kepala Merasa rendah diri akibat Ucapan sarkas sang Dukun wanita tersebut Yang mengatakan wajahnya gelap Kalau mau menarik perhatian laki-laki Membuat wajahmu bersinar Tak cukup hanya skincare neng Itu mahal-mahal Gak semua cocokan lagi Masih bertahan dengan menatap tajam Pada sang gadis dihadapannya ini Dukun tersebut melanjutkan kembali kata-katanya Kamu mau tahu caranya biar wajahmu bersinar neng Tanya wanita tersebut dengan senyum smeg Yang misterius pada sang gadis dihadapannya Gadis tersebut hanya menganggup Bulan ini udah dapat mens belum neng Tanya lagi sang Dukun tersebut Belum eh anu bu Jawabannya ragu Pertanda tak mengerti apa kaitannya wajah bersinar dan menstruasinya Panggil saya Bipatman neng Ucap sang Dukun tersebut Tampaknya ia mengerti kebingungan sang gadis Harus memanggilnya dengan sebutan apa Nanti kalau mens Jangan langsung dibuang ya pembalutnya Pembalut yang masih ada bekas darah mens Usap-usap di wajah neng ya Kayak lagi diusap pakai sabun di wajah Harus dilakukan setiap ganti pembalut Selama masih masa menstruasi Ini ritual yang dipercaya Bisa membuat wajah perempuan bersinar Sang Dukun wanita ini menjelaskan dengan panjang lebar dan antusias Sembari mencontohkan Gerakan mengusap-usapkan wajah dengan pembalut Sang gadis tersebut hanya menatap nanar pada dukun wanita tersebut Antara mau percaya atau tidak Bagaimana bisa sebuah pembalut yang pastinya Banyak sisa darah kotor Harus diusap-usapkan Pada wajah Macam pakai facial foam Gadis itu menimbang-nimbang Apakah perlu melakukan hal yang sangat aneh ini Iya bi nanti saya lakuin Jawab gadis itu Bi Fatma mengangguk Seraya tersenyum tipis Atas jawaban gadis tersebut Dan kemudian berkata Bagus Nanti ritual selanjutnya Siapkan yang ada di catatan ini ya Sementara itu di sisi lain Bandung petang hari di musim penghujan Setiap hari nyata lepas Diguyur tangisan lagi tersebut Seperti hari ini Pulang dalam keadaan kehujanan Adalah hal yang selalu menyebalkan Bagi banyak orang Apapun kendaraan yang dinaikinya Tak terkecuali untuk seorang pemuda bernama Sabara Yang akrab dipanggil Bara Cepat-cepat Ia memakai jas hujan Warna hijau army Yang telah diambil di dalam jok motornya Jarak tempuh Tempat kos dengan pabrik Tempat ia mencari nafkah Tak terlampau jauh Hanya berjarak kurang lebih 3 km Karena itu Tak peduli hujan sebesar apapun Ia terjang Yang terpenting segera sampai di kamar kos Dan Segera beristirahat Hanya butuh 15 menit Bara sudah sampai di tempat kosnya Segera ia masuk dalam kamar mandi untuk mandi Beruntung ia mendapat tempat kos yang sudah jadi satu dengan kamar Sehingga tak perlu repot-repot antri dengan penghuni lain Selepas mandi Ia rebahan di atas kasur dengan posisi terlentang Harusnya ia tahu untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslim Yakni sholat maghrib Namun Ia lakukan ibadah wajib itu Saat butuhnya baik saja Terkecuali untuk sholat jumat Ia masih melakukannya setiap minggu Bara terkantuk-kantuk Sebari masih memainkan ponselnya Rasa kantuk sudah tak dapat ia tahan lagi Ia tertidur dengan ponsel yang masih menyala Memperlihatkan tampilan ruang cat wasap Bara dengan seorang gadis Rasa-rasanya ia tertidur belum ada satu jam Tapi kepala bagian belakangnya Terasa berat Seluruh badannya terasa kaku Sangat sulit untuk dia gerakan Matanya tetap terpenjam Dan susah untuk dibuka Meski berulang kali coba ia buka Lidahnya keluh dan tertahan Ingin bersuara dan menjerit Tapi tak bisa Suaranya tercekat Dan tertahan di tengah tenggorokannya Dalam hati ia merutuk Aku kenapa? Tiba-tiba bulu kuduknya merinding Terpaan hembusan Entah nafas atau angin menyapu wajahnya Membuatnya panik dan takut Sebelum-sebelumnya tak pernah Ia merasakan hal seperti ini Tidurnya manaman saja Kini hembusan itu terasa lagi lebih jelas Sayup-sayup suara terdengar Seperti suara perempuan Yang membuang hembusan nafasnya Mendengar hal tersebut meningkatkan rasa takutnya Sekuat tenaga yang mencoba Membuka mata dan menggerakkan tubuh Beberapa menit kemudian ia merasa bebas Tak tertahan seperti beberapa saat yang lalu Erep-erep Ia yakin itulah yang barusan terjadi padanya Yang artinya adalah ketinggihan Kalau kata orang Jawa Barang masih tercengang Atas apa yang menimpanya Tak percaya Itulah yang dipikirkannya Mencoba untuk berpikir positif Mungkin karena kelelahan dalam bekerja Sehingga mengalami hal tersebut Toh ini adalah pertama yang mengalaminya Sehingga tak perlu khawatir Barang menengok infonya Yang tergeletak di atas kasur Membuka beberapa pesan di whatsappnya Ada pesan dari Ifah Seorang gadis dari tetangga desanya Dan ada satu nama lagi Nama seorang gadis yang awalnya dekat dengannya Akan tetapi akhir-akhir ini membuat Barang ingin menghindarinya Gadis itu bernama Muti Tak dihiraukannya pesan-pesan tersebut Perutnya terasa lapar Ia ingat belum makan malam Karena tadi setelah mandi ia ketiduran Satu hal yang jarang terjadi sebenarnya Dibukanya laci di bawah meja belajar Ia mengambil satu bungkus mie instan merk terkenal Dengan tagline Seleraku itu Barang menyalakan kompor kecil Yang hanya menggunakan gas tabung kecil sekali pakai Ia memakai kompor ini agar praktis saja Agar tak perlu ke bawah tempat Dimana dapur umum yang disediakan induk semangnya Aroma mie instan itu mengeluarkan Keseluruh penjuru ruangan kamar kosnya Aroma khas mie tersebut Seperti alarm Bagi cacing-cacing dalam perut Barang Segera ia menandaskan mie tersebut Lengkap dengan kerupuk guril Kerupuk khas daerah asal Barang Yang sudah ia siapkan di dalam stopless Sedang asiknya mengunyah makanan Tiba-tiba sabara Mendengar suara hembusan orang membuang nafas Seperti saat tadi dia mengalami ketinggian Suara tersebut berasal dari belakang tubuhnya Mie instan yang mulai dingin itu Tengah menggantung di mulutnya Karena Barang berhenti mengunyah Tubuhnya menegang akibat suara yang tiba-tiba Dan terasa dekat Barang tak tahan untuk menolaikan kepala ke belakang Anjir Seru Barang dalam hati Saat ia menoleh ke depan Dan hendak melanjutkan Makan mie instanya lagi Begitu kagetnya Barang Melihat sepasang kaki pucat Yang ia yakin itu adalah Kaki perempuan Tiba-tiba berdiri di depannya Tersebut Pelan-pelan ia mendunggakan kepala Dilihatnya sosok dihadapannya tersebut Sosok perempuan dengan rambut tergerai Memakai baju berwarna putih Tampak seperti seseorang yang ia kenal Ia tercengang Mengangat tak mampu berkata Mie instan yang tadi masih menggantung di bibirnya jatuh ke piring Tubuhnya begitu kaku hingga sulit untuknya bergerak Sosok dihadapannya masih setiap berdiri Memandang Barang begitu lekar dengan seringnya senyuman Menakutkan Dan menyeramkan Netra berasa akan terpaku Dan terhipnotis Memandang makhluk tak kasat mata ini Jakun di tengah lokanya ia naik turunkan Pelu didahi menetes perlahan Tangannya tak ketinggalan Ikutan basah oleh keringat Dan mulai dingin Barang mulai takut dengan sosok di depannya ini Apa daya ia tak mampu untuk beranjak pergi Tiba-tiba saja Semua keadaan gelap Dan ia tak sadarkan diri Hanya mimpi Gumam Barang bangun dari tidurnya Dengan nafas pendek tersengal-sengal Entah kenapa mimpinya tampak nyata Saat ia lihat kompor kecil yang ia gunakan masak mie instan tadi Ternyata masih berada di atas meja Tapi sosok makhluk astral tersebut Benarkah adalah wajah gadis itu? Barang terdiam di atas kasurnya Ia masih tak percaya Atas apa yang barusan menimpa dirinya Sementara itu Empat puluh menit lagi Waktunya Barang masuk kerja Pagi ini Ia merasa tak enak Entah merasa sakit Atau tak enak perasaan Kejadian semalam masih membekas Dan penuh tanda tanya dalam benaknya Bagaimana mungkin ia bisa mimpi dan bangun dua kali Bahkan saat memakan mie instan itu saja Barang bisa merasakan hal itu begitu nyata Tapi faktanya justru dia terbangun di atas tempat tidur Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu Yakni Mencari bukti apakah dugaannya benar Maka ia segera berjalan menuju depan kamar mandi Yang terletak keranjang sampah berukuran kecil Tepat Barang bisa melihat dalam keranjang sampah tersebut Terdapat bungkus mie instan Artinya Kegiatannya memasak dan makan mie instan tersebut adalah Fakta Bukan mimpi Ia yakin Ini bungkus mie instan yang dimasaknya kemarin malam Karena beberapa hari sebelumnya Ia tak memasak mie instan Tapi Bagaimana dia bisa tertidur dan mimpi penampakan tersebut Hah Mungkin memang hanya bunga tidur saja Seru bara dalam hatinya Mencoba untuk berpikir positif Di sisi lain Ulang bekerja Bara tidak langsung menuju kosnya Bara memutuskan untuk membeli makan malam Dan camilan dulu Dia tidak mau ketiduran lagi Dan terbangun dalam keadaan lapar Seperti kemarin malam Membayangkannya saja Sudah membuat bara merinding Sosok yang ia lihat kemarin Meski berwajah pucat Tapi masih dapat ia kenal Aneh rasanya Bisa membayangkan sosok tersebut Dalam wujud yang berbeda Warung ayam bakar madu Dipilihnya untuk menu makan malam Sembari menunggu pesanannya selesai Bara memainkan game online di ponselnya Tepukan seorang dipundaknya Membuat ia terkesiap Dan kaget Hai Bara Sapa seorang gadis Yang bertemu dengannya Saja adalah Hal yang ingin dihindari Bara Muti Gumam bara tampak terkejut Lama ya bar Kita gak ketemu Bara menaikkan alis sebelah kanannya Atas pernyataan muti tersebut Seingat bara mereka tidak bertemu Hanya dalam jarak Dua minggu saja Setelah kejadian memalukan Di cafe waktu itu Memang Gadis bernama muti ini Sering berkunjung ke tempat Bara membawakan beragam makanan Tetapi Setelah kejadian di cafe itu Muti tak pernah datang lagi Ketempat kosnya Baru pulang kerja Mut Tanya bara basa-basi Mencoba memecahkan kecanggungan dalam dirinya Sungguh sebenarnya saat ini Ia ingin segera beranjak dari tempat ini Kalau saja tak ingat pesanannya belum matang Dan berut lapar Sudah dari tadi ia lakukan Iya bar Terus lagi pengen ayam bakar madu Eh kita ketemu disini Jodoh kayaknya kita bar Kekeh muti Lagi Pernyataan gadis di hadapannya saat ini Hanya dijawab bara dengan tawa tipis Bara tahu Itu adalah doa dan harapan gadis bernama muti ini Tapi bagi bara Untuk saat ini Entahlah Dia belum terlalu ingin melangkah pada hal-hal komitmen Kebebasan pemuda yang ia rasakan sekarang Memberikan rasa nyaman Bagi bara saat ini Tak akan main-main dulu Meski saat ini Ada seorang gadis pula Selain muti Yang dekat dengannya Bara mendesah lega Ketika pegawai warung ayam bakar madu itu Menyodorkan bungkusan yang aromanya saja Sudah menggugah selera Tak ingin lama-lama berada di warung ayam ini Bara segera berpamitan pada muti Aku duluan nyamut Tegur bara pada muti Iya bara Hati-hati Jawab muti terselip desahan nada kecewa Dalam ucapannya Bara yang sudah berbalik menuju tempat parkir Segera pergi menaiki motor metiknya Semua hal itu tak lepas dari pandangan netra muti Sorot matanya Begitu senduh Seakan putus asa Gadis ini merasa bimbang dan kecewa Harus apa lagi yang dilakukannya Agar pemuda pujaannya Bernama sabara itu Mau menerimanya Sesulit itukah meraih mu bar Apa aku harus melanjutkan Melakukan hal itu Tanya muti lirih Saat sosok bara sudah menghilang Dari pandangannya Di sisi lain Sesampainya di kamar kosnya Segera yang mencuci tangan dan kaki di kamar mandi Lalu makan malam dengan nasi Plus ayam bakar madu Yang dibelinya tadi Menu ini memang salah satu makanan favoritnya Diakuinya bahwa ia sering makan makanan ini bersama muti Hah mengingat muti Bara menjadi merasa ada perasaan aneh dalam dirinya Rasa bersalah Benci Kesal Seakan-akan semuanya menjadi satu Pikirannya menerawang Mengingat kembali kejadian di rumah Andri temannya Juga kejadian di kafe tempoh hari Sungguh memalukan Malam itu bara dan muti datang ke rumah teman mereka Yang bernama Andri Rumah Andri sudah biasa jadi tempat kumpul-kumpul teman-temannya Pasangan halal Yang baru beberapa bulan menikah itu Mengadakan diwetan Acara makan-makan Dengan menu utama Nasi berbumbu rempah Lauk-pauk Serta lalapan dan sambel Rencananya setelah makan bersama Acara akan dilanjutkan Nobar Liga Inggris Acara di rumah Andri itu ya hanya acara biasa Tapi menjadi tidak biasa Bagi dua orang Bara dan muti Rumah Andri yang hanya ukuran tipe 58 itu Terasa ramai bagai stadion Suara sorak-sora yang hanya terdiri dari lima orang pemuda Seakan-akan menyamai suara penonton satu stadion saja Istri sang tuan rumah pun hanya menggeleng pasrah Melihat kelakuan suaminya dan para tamunya Laki-laki dan sepak bola Memang tak terpisahkan Mereka seakan sudah lupa waktu dan tempat Bila begitu asyik dengan tayangan berebut bola Menggunakan kaki Karena acara selesai pada malam hari Ada yang memutuskan menginap Dan ada pula yang pulang Dua orang teman bara memutuskan pulang Karena jarak yang masih dekat dan dirasa aman Bara dan muti Termasuk yang menginap Selain dua teman laki-laki bara yang lain Sedangkan muti Merupakan perempuan satu-satunya yang menginap Pukul 1.30 dini hari Muti ingin ke kamar mandi Dan tentunya Ia harus turun ke lantai dua Muti tak sadar Bahwa saat ini Dia hanya memakai tank top saja untuk bagian atas Meski ia juga memakai celana training panjang untuk tidur Karena rasa kebelet untuk segera membuang hajatnya Harus segera dituntaskan Sudah tak tertahankan Muti tak memperdulikan Bagaimana penampilannya saat ini Saat ia selesai menuntaskan hajatnya Dan membuka pintu kamar mandi Muti terkejut Karena bara baru lewat dari arah dapur Dan kini bara tengah menatapnya cukup tajam Mendadak keadaan menjadi canggung Ia pun salah tinggal dibuatnya Bara tertegun melihat penampilan muti saat ini Ia meneguk ludahnya kasar Sebagai keturunan Adam berjenis kelamin laki-laki Melihat penampilan muti yang jauh berbeda dari biasanya Membuat gairah laki-lakinya meningkat Bukan tanpa alasan bagaimana gairah para naik drastis Salahkan teman-temannya yang saat ini sedang tidur pulas di ruang TV Saat Andri dan istrinya serta muti memutuskan untuk tidur Dan masuk ke kamar masing-masing Bara dan beberapa temannya malah asyik menonton film 365 Dice Yang isinya Banyak adegan itunya Setelah acara sepak bola berakhir Muti semakin salah tingkah Karena ditatap baras demikian rupa Namun kakinya seakan tak mau beranjak Meski wajahnya sudah kepalang tanggung menahan malu Bara sendiri tak sadar Bahwa tatapannya pada muti Pakaikan hewan buas Yang hendak ingin menyergap mangsanya Nuansa malam ini Seakan mendukung mengantar gelenyar aneh Yang mulai menghinggapi keduanya Muti mencoba mengalihkan bola matanya ke segala arah Sembari menggigit bibir bawahnya Menahan rasa aneh Dan gugup yang dirasakannya Segera ia mengambil langkah Hendak melewati bara dengan langkah raku Saat muti hendak berjalan ke arah lantai atas Justru Muti malah bersinggungan kulit dengan bara Stimulus yang sedari tadi mengirim keduanya Untuk menyalurkan getaran dan rasa yang pelan Menguat ingin dimuntahkan Respons keduanya pun sungguh tak terduga Entah siapa yang memulai Kini jarak bara dan muti mulai terkikis Perlahan Mereka sudah melakukan adegan itu Namun beberapa detik kemudian Justru Mereka bertemu dengan semakin tak terkendali Dan berubah menjadi agak kasar Dua orang ini seakan lupa bahwa mereka saat ini sedang berada di dapur rumah orang Bara membawa muti menuju lantai atas Entah setan jenis apa yang merasuki mereka berdua saat ini Bara seakan lupa Bahwa katanya dia tak mencintai muti Tapi faktanya justru kini dia berada di atas tubuh muti Muti sendiri seperti hilang kesadaran Bodoh atau apa ya tak tahu Sempat muti berpikiran sekilas mungkin Ini adalah jalan ninja Meski sesat Untuk mendapatkan bara Walaupun sebenarnya hal ini tak pernah terpikirkan sebelumnya Mereka berdua di kamar lantai atas Melakukan hal yang tak senonoh Meski memang mahkota muti masih tak sampai diambil oleh Bara Tapi tetap saja Keduanya telah tampil polos Dan telah meraih Dan mengenal apa itu Kepuasan Keduanya melanggar batasan Yang harusnya hanya boleh ditunjukkan pada mahrumnya yang berhak Husey melakukan hal tersebut Rasakan untuk menyerang mereka berdua Bara hanya tertidur beberapa saat ibaratnya Kemudian ia terbangun Bara sadar bila tak segera kembali ke tempat tidurnya semula Akan menimbulkan kecurigaan pada temannya yang lain Bahkan tak memungkinkan Kejadian lebih parah akan terjadi Dan Bara tidak akan pernah siap Dan mau untuk resikonya Ditatapnya muti yang saat ini sudah terlap tidur Ada rasa penyesalan yang tak mampu ia jelaskan Sungguh menyesal Ada rasa khawatir akan apa yang akan terjadi padanya Di kemudian hari Bara pun segera berpakaian kembali Dan segera turun ke bawah Saat ini Bara butuh tidur Biarlah yang esok ya diselesaikan esok Di sisi lain Bara yang masih terbayang kejadian khilafnya bersama muti Dikejutkan dengan dering ponselnya Tertera nama si pemanggil adalah Iva Gadis dari desa tetangga sebelah Yang juga menaruh hati padanya Segera diangkatnya panggilan tersebut Waalaikumsalam neng Iva Iva ganggu A'a tuh Enggak kok Va baru selesai makan Ada apa nih Enggak ada apa-apa A'a Telepon A'a boleh kan Boleh dong Luka kena air coklat berbekas enggak Bekas sedikit A'a Tapi enggak apa-apa kok Maafin temen A'a ya Nanti kalau neng Iva ke Bandung lagi A'a temenin lagi ya Iya A'a gak apa-apa Tapi A'a gak pacaran sama cewek itu kan A'a Hehehe Dia temen neng Udah dulu ya A'a mau mandi nih Oh iya tuh A'a Bara Mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam Iva Setelah sesi telepon dengan Iva berakhir Bara segera masuk ke kamar mandi Untuk segera membersihkan dirinya Sepertinya fisiknya akhir-akhir ini memang udah lelah Entah karena apa Dua malam kemarin dan malam ini pun rasanya Ada banyak hal berbeda yang Bara rasakan Terutama pada hawa ruangan kamarnya Yang berbeda dari biasanya Tapi sekali lagi Bara tidak ingin berpikir macam-macam Mungkin memang karena kelelahan bekerja di pabrik Begitulah dalihnya Sementara itu Dalam lelap tidurnya Kembali Bara bermimpi Di mimpi tersebut Bara sedang membuat sketsa wajah Yang tampak seperti wajah perempuan Tak lain adalah Sosok muti Awal-awalnya Wajah Bara saat menggambar sketsa tersebut Tersenyum riang Namun Saat melihat Hasilnya yang telah jadi Bara ketakutan melihat hasil gambar sketsa Wajah buatannya sendiri Sangat berbeda Dari awal yang dia buat Gambar ini lebih mirip lukisan Menyerupai kuntilanak berwajah muti Yang memakai baju tidur panjang berwarna merah Dengan rambut panjang Mencuntai hingga ke bawah Gambar tersebut Berlatar gelap sepenuhnya Seperti goresan tinta hitam Yang dibuat asal Namun sosok berbaju merah ini Dengan sangat jelas Menampilkan wajah muti Dengan tatapan mata yang tergambar tajam Dan mengeluarkan air mata Bara ketakutan melihat hasil gambarnya sendiri Saat tubuhnya bergetar Saat itulah Bara membuka mata Segera melompat dari atas kasurnya Dan diambilnya air minum dari dispenser Wajahnya begitu tegang Lagi-lagi mimpi itu tampak nyata Ada apa ini? Mengapa selalu sosok muti yang ia impikan? Kali ini pun Sosok muti tampak begitu menakutkan Kembali Bara pada peraduan tidurnya Matanya sungguh masih mengantuk Namun ia berharap dan berdoa dalam hati Agar tak mengalami kembali mimpi aneh lagi Sebelum menutup mata Bara melihat jam dalam ponselnya Tepat pukul satu Bara mencoba rebahan di atas kasur busanya Meski tak dapat memejamkan mata Ia berusaha keras Agar bisa tidur kembali Masih dalam keadaan mata terpejam Tiba-tiba seluruh anggota tubuh Bara Seperti mengalami lumpuh Sangat susah untuk digerakkan Meski coba untuk menggerakkan kaki atau tangannya Seakan-akan ada yang menahan dari atas tubuhnya Ada suara desis Tepat di depan wajahnya Bara masih belum berani membuka mata Ia hanya berusaha menggerakkan badan sebisanya Bisa Bara rasakan bahwa Di hadapan tubuhnya yang terlentang ini Ada sosok makhluk tak tahu apa bentuknya Karena Bara tetap tak bisa Dan tak berani membuka mata Hingga akhirnya Ada suara pelan mirip seperti seseorang yang medesis menyebut Ra Ra? Memanggil namanya kah? Bara? Atau pendengaran Bara saja yang sudah mulai tuli mungkin? Bara tak tahu Tubuhnya masih terasa kaku Rasa takut kini menyelimutinya Sebisa mungkin ia merapal doa-doa dalam hati Meski hanya menghafal doa-doa umum saja Bara memang bukan seorang religius Tapi setidaknya untuk bacaan sholat Masih mampu ia hafalkan Meski melakukannya jarang-jarang Entah karena doa yang ia rapalkan Atau memang gengguan itu telah hilang Tangannya mulai bisa dikerahkan kembali Mata yang awalnya terpejam Bisa ya buka Sesak yang menghimpit dadanya Tadi begitu pelong rasanya Bara mendesah lega Namun ia sadar bahwa ia kembali mengalami kelindihan Mengapa bisa beruntun dalam dua malam ini? Normalkah ini? Lagi-lagi Bara tak mampu berpikir dengan ruwet Kapasitas otaknya pas-pasan Untuk menafsirkan hal-hal aneh dan gaib ini Tapi Bara pun tak mau menarik kesimpulan Dicobanya kembali memainkan pikiran positif yang sederhana bahwa Faktor kelelahan Kelelahan adalah penyebabnya Tapi sisi dialektika pada dirinya juga ikut berteriak Kalau hanya kelelahan Apa sosok yang dimimpikan dua malam ini sama? Bara pun tak tahu Ia harus bertanya pada siapa Dan apa yang akan diceritakannya nanti Bara tahu Dia bisa menghubungi kakaknya yang bernama Hanif Dan teman-temannya Sangat akrab dengan hal-hal gaib begini Percaya tak percaya Sebenarnya Bara pada hal-hal mistis tersebut Percaya ya? Enggak Namun ia tahu sendiri teman terdekat Bahkan kakaknya sendiri Sudah pasang susuk Katanya Setelah susuk tersebut terpasang Ada rasa kepercayaan diri yang meningkat Orang pintar Hal-hal tabu yang bersifat pamali Susuk Fenomena ini Masih banyak terjadi di kampungnya Bahkan Ada kepercayaan di kampungnya sana Bila hendak kembali ke kota Atau kembali kemanapun dari kampungnya Tidak boleh berangkat pada hari Sabtu Masyarakat di kampungnya percaya Bila nekat berangkat Akan mendapat musibah atau kemalangan Bara menengok kembali Jam pukul 1.30 dini hari Ia ingat Dulu ada percakapan yang pernah ia dengar Dari kakaknya Saat berkumpul bersama di halaman depan rumahnya di kampung Bahwa Balak yang dikirim oleh seseorang Akan bekerja saat maghrib Dan jam Sabtu dini hari Tapi Apa ia ada orang yang jahil padanya Sehingga mengirim hal-hal aneh begini Ini masih dua malam Tak baik bila ia menduga-duga pikir barah Lebih baik untuk menumbuhkan rasa kantuknya Ia bermain game online saja Siapa tahu Rasa kantuk akan menyerangnya Dan menggiringnya tidur Di sisi lain Sejak mimpi aneh pertamanya tersebut Terhitung berarti 14 hari Sudah barah mengalami gangguan-gangguan aneh Pada setiap malam tidurnya Hal itu berakibat pada fisik Dan fokusnya yang terganggu Dan mudah lelah Kerja barah pun menjadi berantakan Sering andri temannya yang bekerja Di posisi staff human research Menemukan barah Seperti orang yang linglung Pekerjaan barah di pabrik garment Sebagai staff quality control Tak seperti biasanya Efeknya Banyak produk yang gagal dan salah Tapi tetap masuk dalam sortir Yang harusnya pada saat di bagian Quality control Kemeja dan t-shirt Serta produksi lainnya Tidak boleh ada celah rusak sedikit pun Hal ini membuat barah Mendapatkan teguran atas pekerjaannya Andri temannya itu khawatir Barah akan mendapatkan SP3 Yang artinya akan dikeluarkan Bagaimanapun barah sudah cukup lama Bekerja di pabrik ini Dari tingkat bawah Andri pun mengajak ngobrol barah Sepulang kerja Di depan warung kopi Pinggir jalan tempat kerja mereka Barah Mana aku naon sih Tanya andri penasaran Yang hanya dijawab Gelengan kepala oleh barah Andri memperhatikan temannya Dengan seksama Tetap hanya kosong ke depan Ditepuknya agak keras barah di pundaknya Bar Kamu kayak orang linglung Udah dari seminggu ini bar Kemarin kamu diperhatikan sama HR Bisa-bisa dapet SP kamu nanti bar Ujar andri Dengan nada memperingatkan Yang lagi-lagi hanya dijawab barah Dengan gerakan menganggukkan kepala Lama mereka terdiam Hingga akhirnya barah membuka suara Aku gak bisa tidur malam Andri Setiap jam satu malam Pasti bangun Dan gak bisa tidur lagi Ujar barah dengan nada pelan Andri mengamati barah Benar Wajah temannya ini Memang cenderung lebih tirus Dan lingkaran hitam di matanya Tampak jelas Bahwa dia kurang tidur Akhir-akhir ini Kok bisa? Tanya Andri Gak tahu Andri Jawab barah singkat Barah hanya mampu menundukkan kepala Matanya cekung Lingkaran hitam mirip panda itu Tampak jelas pada guratan wajahnya Bahkan kumis tipis Sekitar rahangnya mulai tumbuh Padahal barah biasanya Sangat apik dan rapi Entah apa yang terjadi Rasanya Saat ini barah tak mampu Menoleri lagi Segala bentuk gangguan yang ada Ia akan mencari tahu segera Agar hari-hari tenangnya Bisa kembali ia dapatkan Sementara itu Sudah dua canggir kopi Yang bungkusnya bergambar singa itu Barah tandaskan Selang beberapa waktu Degup jantungnya mulai terpacu Efek kafein pada kopi itu Memang cukup kuat Hingga mampu membuat tubuh Barah kini terasa deg-degan Namun matanya tidak bisa dibohongi Kalau lelah dan mengantuk Padahal sudah diniatkan olehnya Untuk tidak tertidur Tapi apadah ya Barah tertidur juga di atas meja Belajarnya dengan ponsel yang masih menyala Dalam lelap tidurnya Barah merasakan dirinya Terlempar ke alam lain Netranya menatap takjub Pada pemandangan air terjun kecil Tapi tampak deras Menggunyur dari atas hingga bawah Di bawah air terjun Terdapat sungai dengan batu-batuan Berbagai macam ukuran Dari yang kecil Hingga besar Pemandangan ini seperti tak asing Mirip dengan tempat wisata Sang Hyang Helet Tempat wisata sungai yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Yang lokasinya tak jauh dari Kampung asal Barah Tepatnya di Kabupaten Bandung, Barat ya Barah berjalan mendekat ke arah sungai Niatnya Hendak bermain-main untuk Seorang perempuan berparas ayu Dengan langkah gemulainya Pakaian yang dikenakan perempuan itu Seperti dongeng jaka taruk Yang pernah Barat Tonton di televisi Perempuan tersebut Tampak begitu kemayu dan anggun Kemben dan selendang berwarna biru muda Yang membalu tubuh sintalnya Tampak membesona Ditambah aksesori semacam mahkota emas Yang di pucuk tengahnya Terdapat batu permata Macam putri raja Serta sabuk emas Yang membelit pinggang Ramping perempuan tersebut Rambut panjangnya yang tergerai dengan indah Membuat Barah susah payah menelan ludah Apakah ini yang namanya putri kayangan? Batin Barah dalam hati Dipandanginya sosok perempuan cantik tersebut Lekat-lekat Benarkah ini dia? Kenapa tampak berbeda? Wajah perempuan yang penampilannya Bak putri kayangan itu sangat dikenal Barah Emuti Desis Barah masih tak percaya Perempuan tersebut hanya mengulum Senyum malu-malu Perlahan perempuan itu Melangkah menuju ke arahnya Barahnya diam terpaku pada Pijakan tanah tempat ia berdiri Di saat ini Antara takjub dan bingung Itulah yang kini ia rasakan Saat perempuan tersebut mendekat Saat jarak mereka hanya tinggal satu kilan Hidung mereka bersentuhan Seraya hendak akan saling berciuman Mata Barah terpejam Ingin menikmati Cumbuannya dengan sang putri Entah dari negeri mana Namun saat ia hendak memperdalam ciuman mereka Barah tersentak kaget Saat mendengar suara seperti desis ular Sontak ia melangkah mundur perlahan Sosok perempuan tersebut Kini tersenyum misterius menantapnya Suara desis ular yang awalnya pelan Kini semakin nyari Sosok cantik di depan Bahkan sudah berubah Tubuh bagian atasnya masih berpakaian sama Hanya saja Wajah itu kini bersisik Mirip sisik ular Matanya berubah Yang awalnya bening Kini menggila tajam Dan merah semerah darah Tatapannya seakan ingin Menusuk Barah hingga ke ulu hatinya Barah terjatuh Ketika sosok itu kian mendekat padanya Suaranya tercekat di tenggorokan Tak mau keluar dari bibirnya Sial Rutuk Barah dalam hati Sosok itu kini tertawa melengking Dengan keras begitu memekakan telinga Terlebih lagi ia tertawa Di telinga kanan Barah Jantung Barah sudah tak karuan Lompat ke sana kemari Nafasnya menjadi pendek Dan tersengal-sengal Bahkan ia terbatuk-batuk Karena cekikan si wanita ular Di depannya ini Tolong Liri Barah bersuara Karena menahan rasa sakit di tenggorokan Dan tidak adanya pasokan udara Saat ia berkata Tolong Tersebut dirinya dengan tawa Anita di hadapannya Yang semakin melengking tajam Cekikannya pada layar Barah semakin kuat Barah semakin lemas Tak berdaya hingga Astagfirullah Itulah kata yang pertama kali Barah ucapkan Saat ia terbangun Dari mimpinya Mimpi lagi Ia mendesah cemas Kenapa harus ketiduran sih Diusap wajahnya kasar Dengan kedua telapak tangannya Ia duduk terpaku Dan merenung Atas mimpi-mimpi Yang menimpanya Selama dua minggu ini Kenapa selalu wajah yang sama Wajah muti Barah mendesah risau Dan bingung Awalnya ia menganggap Semua nyala bunga tidur Tapi apakah normal Bila selama 15 hari Berturut-turut Ia selalu mimpi yang serupa Selalu wajah yang sama Hadir dalam mimpinya Hanya berbeda penampilan saja Pelet Atau guna-gunakah ini Sungguh barah pun tak tahu Ilmunya dangkal Akan halal mistis Semacam begini Diremas rambutnya Dengan cukup kuat Rasa sakit Remasannya Seakan tak berasa Segera ia beranjak Menuju kamar mandi Mencuci muka Saat ia kembali Berbaring di kasurnya Diperankan matanya Baru hanya 5 menit Mata barah terpejam Sudah Terdengar suara Ulah salah Milih asih Bulu kuduknya Merinding seketika Meskipun suara itu pelan Tapi kata-katanya Masih terdengar oleh Barah Dikepalkan Kedua tangannya Ia sedang tidak Dalam keadaan Erep-erep Atau kelindihan lagi Ia dalam keadaan Sadar Sepenuhnya Tapi ia tak sanggup Untuk membuka matanya Sungguh tak siap Bila harus melihat Sosok yang berbicara tadi Kini Yang terdengar di telinganya Bukan lagi ucapan Dalam bahasa Sunda itu Namun lagi-lagi adalah Suara hembusan Seperti orang bernafas Tapi hembusan itu Seperti terbawa angin Dan menusup Begitu dalam Hawa dingin itu Seakan menembus Hingga ke pori-pori kulitnya Terasa merinding Hingga ke tengkuk leher Barah Bahkan untuk mengusap Lehernya yang merinding Dan terasa dingin saja Barah tak berani Apalagi membuka mata Semenit Lima menit Sepuluh menit Barah sedang menghitung Sudah berapa menit Sudah waktu berlalu Ketika ia merasa Lebih rileks dan aman Buru-buru ia terbangun Kemudian ia mengumpulkan Keberanian untuk Menatap sekelilingnya Dengan cepat Segera ia ambil ponselnya Di atas meja belajar Tak berduli sekarang Sudah menunjukkan Waktu pukul berapa Barah memutuskan Untuk menelpon Akangnya Hanif Karena pada akangnya Barah hendak Meminta pertolongan Pada panggilan Ketiga dari Kedua Barulah panggilan tersebut Mendapat jawaban Halo Kang Aku minta tolong Aku sering mendapat Gangguan Iya-iya Kang Nanti segera kabarinya Kang Bila sudah ada jawaban Iya Kang Terima kasih Begitu panggilan Dengan kakaknya berakhir Barah merasa sedikit lega Setidaknya kini ia tinggal Menunggu jawaban Yang akan dibantu Cari tahu Oleh Hanif kakaknya Barah sungguh berharap Upayanya takkan sia-sia Sungguh bila duga Benar bahwa ada orang Yang sengaja mengganggunya Ia tak akan memaafkan Orang tersebut Siapapun itu Bersambung Nantikan keranjutannya Hanya di Fakta Sejarah Terima kasih Untuk SID Underskot Sabta Dan demikianlah ritual Penolak Jogor Saya bacakan di Fakta Sejarah Untuk teman-teman disini Semoga terhibur Dan bisa mendapatkan Renfaat ya Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di bagian berikutnya Tetap di Fakta Sejarah Alhamdulillah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton